Nah ini bicara, ini selalu oke lah ya, kita tunggu sampai menemukan pelatih yang gak jadi interim ya, jadi caretaker gitu, ini kan banyak nih, pilihannya banyak nih mah, ada Edin Terzik yang masih nganggur, ada juga Ruben Amorim, ada juga Shafi Hernandez, ini banyak nih dikaitin nih, kalau dari ketiga, dari ketiga nama yang gue sebut tadi nih, lu cocok kemana nih? Kalau misalkan, kalau gue boleh bercanda, gue pengen cocoknya, gue cocoknya sih kalau gue boleh bercanda, gue Shafi Hernandez, kalau bercanda, Shafi belum ada bukti apa-apa loh, dibandingkan, itu kan bercanda mas, cuman kalau gue pribadi ya, gue belum ngeliat track record dia segala macem, cuman kemarin sempat gue nonton episode podcastnya Dewan Pandit Indonesia, Di situ ada Abel Xavier diinterview barengan sama Coach Justin dan juga Mas Panji dan juga Mas Abdo Hario gitu, nah, kalau menurut Coach Abel Xavier, untuk pelatih muda jaman sekarang, si Amorim, itu one of the best coach Karena dia sempat juga, katanya itu kalau nggak salah, apa ya, mendapatkan license coach-nya tuh barengan mereka, ngambilnya, nah, berarti kan, emang, kan sama-sama dulu di Pungin Portugal, nah, fakta lainnya, Ruben Amorim tuh sempat juga magang, di Manchester United, atau magang, bareng sama, eh, magangnya tuh, pas Mourinho ngelatih MU, Dan secara track record, salah satu, eh, apa ya, hasilnya si Amorim itu, strikernya, Sporting Lisbon sekarang, Goyeris atau Goyeris gitu, itu termasuk mesing goal yang lumayan, T.O.P.B.G.T gitu, lumayan oke, dengan, dengan apa namanya, performanya, terus juga Fabrizio Romano di bulan April kemarin, Sempat, eh, ngomongin soal si striker ini yang bilang, agennya si Goyeris ini, atau Goyeris ini, itu mendapatkan tawaran dari beberapa klub, tapi pemain tersebut, akhirnya memilih Sporting Lisbon, karena ada Amorim, gitu Bukan pelatihnya ya? Iya, betul Iya, betul